assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kangpro ini ada kasus mater jupiter Z tak mau hidup ya jupiter Z1 tak mau hidup disini keluar muncul ya maksudnya starter tak mau hidup ya informasi yang ada sementara ya sementara yang ada sementara itu pengapian ada busi hidup kompresi ada tapi water gak mau hidup ya ini enggak ada tanda-tanda kodemil apa-apa ya enggak ada kedipan apa-apa nah ini kompresinya seperti ah kompresinya bagus untuk pengecekan lebih lanjut kita langsung buka aja yang berhubung di bagian ini kita buka aja semua nanti kita lihat dari pengapiannya terus bahan bakarnya kompresinya Oke kekang bro ini sudah kita buka semua ya Sekarang kita coba cek tadi engkau lanyakan saya ini kan Oh pakai tangan masih terasa berat masih terkompresi dengan bagus terus kita coba di bagian sini ya pengapiannya Anda bisa lihat di bagian pengapian saya akan coba kontak stater ya Oke pengapiannya ada yang belum lihat ya ya pengapiannya ada pengapiannya bagus nah cek businya busi kita coba cek saya coba cek di sini ya businya ya kita coba stater nah api busi ada ya lihat oke jadi itu motor ini tuh motor ini pengapian ada kompresi juga bagus coba kompresinya bagus businya lah bagus tinggal bahan bakar saya coba cek di full pump ini saya coba kontak ya kang bro nanti anda dengarkan disininya bagian full pump full pump nggak ada suaranya sama sekali kang bro nggak ada suara apa-apa di full pump nah ini saya kontak kontak kayak gini full pump nggak ada bunyi ngingat apa nggak ada nah fix full pump nya mati cuman kita nggak tahu kenapa full pump ini mati kita nggak tahu penyebabnya ya full pump mati itu bisa karena memang komponennya yang rusak atau rotaknya atau apanya yang rusak itu bisa bisa ataupun bisa ada salah satu kabel yang putus menuju full pump ini putus bisa nah di injektor juga bisa ya di injektor juga bisa karena begini kang bro sifatnya full pump itu sama kayak gimana ya dia sama dengan injektor ini misalkan gini kang bro kabel injektor ini ya ini ya injektor ini misalkan tidak terhubung ya tidak nyambung ke bagian sana bagian injektornya misalkan kabel ini putus kayak gini misalkan ya longgar terus putus itu full pump nggak akan bunyi karena disini itu jalurnya itu sama jadi ada jalur arusnya otomatisnya ibaratnya ya ada arusnya itu sama jadi arus ke bagian full pump dari ecu ya dari ecu itu itu dia full pump injektor dan kuil itu semuanya terbagi apa itu menjadi satu full pump kuil sama injektor itu jadi satu cuman kalau untuk kuil itu berbeda sendiri maksudnya dia dia tidak mengikuti misalkan tidak terkoneksi kayak injektor kalau injektor rusak full pump juga nggak bunyi kayak gitu ya kalau full pump nggak bunyi jelas injektor nggak akan bisa nyembur sama dia saling berkaitan jadi apabila salah satu rusak misalkan full pump rusak ya kita nggak bisa langsung vonis oh ini full pumpnya nggak bisa karena terkadang itu yang rusak di bagian injektor itu bisa injektornya rusak full pumpnya juga nggak akan bunyi atau kabelnya ini itu nggak paling nyambung tak saling terhubung itu bisa ini cara yang paling mudah gimana ya kita bisa cek kabel antara ini dan sana itu nyambung enggak ataupun bisa cek rotaknya juga rotaknya kita cek juga bisa kita cek dulu rotaknya itu juga bisa oke eh enaknya gimana cacau cek aja yang bagian luar lah cek kabel dulu nah ini kabelnya kini kan ada sama kabel coklat eh ya coklat apa apa ini brown kayaknya ini ya ini disini juga ada kabel brown nah ini kabel arus dari eh eh dari sekring lah ya jadi ini nanti saya coba sambungkan kesana nyambung atau enggak kalau nyambung ya berarti kemungkinan kabel aman dan mungkin bisa terjadi kerusakan pada komponen saya akan coba cek dulu kabel sini ini aku nggak pakai alat yang canggih-canggih ya mungkin kalau yang pakai alat canggih lebih enak ini saya ngecek secara manualan aja lah bengkel zaman tahun 90-an kita pakai manualan aja karena menurut saya manual pun bisa tanpa alat yang canggih-canggih yang penting kitanya aja nah ini yang satunya saya colokin ke kabel coklat juga nanti disini gerak apa enggak Anda bisa lihat nah ini gerak jadi kemungkinan untuk kabel brownnya itu saling terhubung ya jadi kemungkinan enggak ada masalah pada kabel jadi kita langsung cek di unit full pump aja kita buka aja di bagian sini karena ini enggak hidup kalau enggak hidup ya enggak ada enggak akan ada semburan enggak akan ada tekanan kalau enggak ada tekanan yo full pump enggak akan bisa eh injektor enggak akan bisa nyemprot ya kita coba kita buka dulu ambil kunci L L4 ini ukurannya pakai apa ya kok ya nggak pakai cernilan dia langsung anuh itu filternya mana ini filternya ini jatuh ini kita langsung coba disini itu dia mau bisa ini rotaknya ngambil nah ini kita bisa langsung coba dengan kabel ya ya kalau kita coba nanti kok dia puter cer gitu ya berarti kemungkinan eh ininya normal ya Oke Kang Bro ini kabel main sudah saya kasih kabel merah dan kabel yang positif saya kasih kabel hijau kewalek malanya ya nggak apa-apa kita coba di ininya ya ini akhirnya kan masih hidup tadi ya kita coba untuk ininya berarti main di main ya negatif di negatif positif di positif saya coba nah ini sudah saya coba disini enggak ada putaran atau suara kalau ada disini agak nyembur ada suara ngeng kayak gitu ya ini nah nggak ada sama sekali Kang Bro ini enggak ada suara apa-apa kita coba kabelnya ini ada arusnya apa enggak lihat ya arusnya ya ada arusnya tapi ditempelin disini enggak ada mati berarti rotaknya nah ini enggak ada kebalik pun nggak apa-apa dia tetep bisa hidup misalkan main di plus plus di main dia tetep bisa hidup cuman semburannya yang tadinya nyembur kesini eh sorry nyemburnya ring diok ya yang tadinya nyembur malah jadi buang kayak gitu lah balik muternya salah gitu lah nah ini berarti rusak ini juga sudah bukan ori ya merknya ada disini bukan original sekarang coba saya ambil yang masih hidup yang apa ya yang elek-elek lah ya yang jelek-jelek aja dulu ini saya punya banyak rotak yang tekanannya udah letoy-letoy ya kita coba aja ini merk yang sama merk yang sama tekanannya yang udah letoy kita coba disini nah disini langsung bunyi kayak gitu disini langsung ada getaran ketika saya tempelin disini langsung ada getaran putaran dinamonya itu nah kedengaran apa nggak di kamera saya juga nggak ada yang jelas ada putaran putaran dinamo coba yang ini juga kita coba nah ini malah suaranya halus nyir-nyir-nyir kayak gitu nah daripada yang yang ini ini kaget kayak rrt rrt gitu ya yang ini so ketaranya halus oke berarti baik ya full pumpnya yang rusak kayak gini ya nyobanya untuk nyobanya saya ini untuk yang full pump jenis seperti ini ya kalau jenis Yamaha yang lama yang model kecil yang full pumpnya kecil itu jangan 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 coba-coba pakai cara seperti ini oke kang bro diganti ini ya iya karena yang pamakan rusak ini merk nggak pernah saya pakai merk ini merk ini rps udah ada sealnya malan biasanya nggak ada sealnya ini langsung dipasang mawan setiap 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 nah ini udah saya pasang semua nggak saya videokan saya skip aja intinya disini udah bunyi ya di bagiannya nah udah bunyi rotaknya lumayan halus suaranya nggak terlalu kedengaran langsung 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 nah coba normal nggak ada masalah apa-apa nggak ada yang diganti selain rotak cuman rotaknya aja oke gitu aja dulu eh sorry sebelumnya cara pengecekan seperti tadi waktu ngecek di aq itu hanya bisa dilakukan rotak yang tanpa isi ya kalau jenis yang jupiter lama kayak nioji apa itu yang patah isi itu nggak bisa ya bisa jeblok nanti rotaknya jadi rotak-rota yang besar yang non-aisi yang bisa kita cek langsung ke 12 volt satu lagi oke sama ya itu dulu ya semoga video bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah